Tangan aku ya, oke Hai, kenalin, aku Fira dan ingin teman aku, Ayut Halo Eh iya, hai juga kak Kita minta waktu kalian sebentar ya, lagi gak sibuk atau terburu-buru kan? Iya, kita lagi ulang kak Hmm, dari tadi aku semuanya perhatikan kalian Kayaknya kalian nak baru di sekolah ini Iya bener kak, kita nak baru di sekolah ini Oh, apakah kalian sudah memilih sekolah yang ingin kalian ikuti? Belum sih kak, kita juga masih bingung mau daftar sekolah apa Jangan bingung Yuk ikut aku dan Ayut berkeliling sambil menjelaskan tentang salah satu sekolah yang gak akan nyesel kalian ikuti Yang didapat gaca, beratkan total tiga lembrang membaca atau ekskolitrasi Wah, membaca buku ya, aku suka banget baca buku Biasalah sih, tapi ekskolitrasi itu di dari itu tahu Di ekskolitrasi ada banyak sekali kegiatan yang dapat kita lakukan Yang pertama, tentu saja membaca buku Tapi kita tidak hanya membaca saja Namun kita juga bikin review bukunya loh Kamu tahu enggak tahu cara menikmati Fist, ada AI Ada alasan isi Dan kalau ada fist bone yang berisi tentang 5W plus 1H Ada juga Y chart yang berisi tentang kesan-kesan kita tentang buku itu Dan yang terakhir ada infografis Infografis itu bentuknya mirip-mirip seperti poster Terdiri dari tulisan dan gambar Tetapi kalau infografis biasanya berisi tentang inti dari cerita atau buku yang sudah kita baca Semua teknik tadi biasanya dilakukan dengan ditulis, digambar, ataupun diedit di handphone, laptop, maupun komputer Jadi kalau kalian suka menulis kesan-kesan tentang suatu hal Atau mereview sesuatu Senang menggambar dan membaca buku Kegiatan ini sangat cocok sekali loh untuk kalian Tantangan ini selalu dilaksanakan pada saat ada tantangan membaca Bangung Barat atau TNBB Dan juga tantangan nasional Selain mereview dan membaca, kita juga biasanya mengurus dan membuat cerita Wah cerita yang seperti apa kak Bebas, ada banyak sekali jenis cerita yang bisa kalian buat dengan genre yang bervariasi Yang terpenting cerita yang kalian buat itu sesuai dengan umur kalian ya Kalian bisa membuat cerita, novel, cerita, dan komik, dan berbagai cerita lainnya Nah, sebenarnya seperti buku-buku ini Buku-buku ini adalah hasil karya yang dibuat oleh anak-anak literasi Selain dibuat menjadi sebuah buku, kalian juga bisa menerjakan hasil karya kalian loh Di manding punya literasi yang bernama Galeri Gatuk Gaca Kegiatan selanjutnya kita akan membuat manding Yang dimana kita akan menciptakan sebuah karya kalian untuk ditambahkan di popan manding galeri Gatuk Gaca Dan juga kita ada kegiatan yang berhubungan dengan membuat konten Seperti membuat video vlog, podcast, video sinematik, video mini movie, dan kegiatan yang berhubungan dengan sinematografi Kalau kalian suka membuat konten, baik konten edukasi, konten yang lucu-lucu, atau yang menghibur Kalian bisa menghasil hobi kalian di sini Wah, serius sekali Dan juga tentu saja untuk kalian yang suka menggambar, membuat artikel, guna listrik, dan juga membuat karya-karya Pucat sekali untuk gabung PSK Literasi Kak, pak, aku mau nanya deh Karya yang dimaksud sama kakak itu karya-karya aja yang contohnya Nah, kepanyakan sangat bagus nih Karya-karya animasut itu beberapa diantaranya Yakni yang sudah disebutkan tadi Seperti membuat konten, membuat cerita, baik dalam hidup komik, cerjam, dan cerpen Lalu bisa juga membuat poster, kuisi-kuisi ramah seperti pantun, burindam Atau boleh juga membuat kuisi modern, membuat putusan, dan masih banyak lagi Telur goreng dimakan lalat, lalatnya makan pakai nasi Keputusanku sudah bulat, aku akan masuk literasi Aku juga mau, aku juga mau Eh, tapi kalian tau gak sih? Kalau sebenarnya ya, di literasi, kalian bisa mendapatkan berbagai prestasi dan juga seketika Bisa berupa skala Kabupaten Bandung Barat, bahkan juga skala nasional lho Hasil dari prestasi-prestasi itu dapat kalian gunakan untuk daftar ke SPA-SPA impian di dunia yang berikutnya Tahun ini ada Kirani SPA-SPA keterima di SMA Negeri Satu Padalaran Mehmet Raufa Faisal keterima di SMA Negeri Satu Padalaran Mehmet Raufa Faisal keterima di SMA Negeri Satu Padalaran Lias Keterimala L んnek Raufa Faisal keterima di SMA Negeri Satu Padalaran Gwina Tashya keterima di SMA Negeri Satu Padalaran sham Maansen Lordi keterima di SMA Negeri 5 Cimahi, Shia Manehutu keterima di SMA Negeri 2 Kota Larang. Itulah beberapa yang daftar melalui jelur literasi. Wah, banyak juga. Jadi makin semangat deh. Jika kalian ingin mau masuk eskul apa, masuk eskul di TASI aja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!